Seorang warga Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau diduga tenggelam di Sungai Sekayam, Jumat 16 September 2022. Saat ini tim gabungan sudah melakukan proses pencarian di lokasi kejadian. Sejumlah tim gabungan Basarnas, TRC, BPBD Sanggau, TNI, dan Polri, serta dibantu oleh masyarakat setempat melakukan upaya pencarian terhadap warga Desa Entikong yang diduga tenggelam di Sungai Sekayam yang berada di Kecamatan Entikong, Jumat 16 September 2022. Hingga Sabtu sore proses pencarian masih terus dilakukan. Kepala Desa Entikong, Kiki, membenarkan kejadian tersebut. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak keluarga, korban sebelumnya hendak mandi ke Sungai Sekayam karena tak kunjung pulang, akhirnya pihak keluarga menyusul ke sungai dan hingga kini tidak ditemukan. Kasih pencegahan bencana BPBD Kabupaten Sanggau, Christian Hendro, mengatakan pihaknya sedikit terkendala untuk mencari korban karena kondisi arus air yang cukup deras. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV, Bobirianto, mewartakan.